selamat menikmati yang seharusnya disampaikan besok kemudian akan seharusnya dilanjutkan dengan topik yang akan disampaikan oleh dokter Detti tentang sistematik review di Kohren tapi mohon maaf karena besok ada acara sehingga saya minta dimajukan untuk hari ini jadi kurang lebih nanti satu jam ke depan atau mungkin kurang, kita akan membahas tentang sistematik review dalam Kohren, pertama akan saya sampaikan overview saya yakin bapak ibu sekalian sudah familiar dengan sistematik review sebenarnya, tapi sekedar mengingatkan saja tentang sistematik review itu apa, kemudian yang kedua dimana sih sebenarnya sistematik review ini bisa dikerjakan dalam apa namanya program doktoral atau dalam penulisan tesis doktor utamanya ada di dua hal yaitu yang pertama bagaimana kita menemukan topik untuk proyek kita di S3 atau proyek doktoral ini dan yang kedua adalah literatur review kemudian mungkin hanya dua slide tentang bagaimana langkah-langkah mengerjakan sistematik review itu kita mulai yang pertama tentang sistematik review tapi sebelumnya sekedar mengingatkan saja tentang evidence atau bukti di bidang kedokteran level of evidence berdasarkan desain dari penelitian seperti kita ketahui bahwa yang paling tinggi itu adalah sistematik review atau termasuk di dalamnya adalah meta-analisis kemudian baru RCT cohort case control case series dan yang terakhir adalah expert opinion jadi memang sebenarnya kalau di beberapa institusi bahkan meta-analisis ini sudah bisa menjadi apa namanya proyek yang dianggap setara dengan dokter untuk apa pengerjaannya walaupun ini masih menjadi di bid di beberapa institusi nah tentang review itu sendiri review itu secara umumnya itu adalah sebagian besar merupakan suatu review yang naratif secara tradisional mungkin kalau zaman dulu waktu kita kuliah yang seumuran saya mungkin banyak yang masih muda-muda kita suruh bikin referat jadi refer dari beberapa tinjauan pustaka untuk membahas suatu topik itu namanya naratif review zaman dulu kita mengerjakannya seperti itu di dalam review itu sendiri ada yang disebut systematic review dan kemudian ada juga yang disebut meta-analisis mari kita lihat satu-satu nah review kalau yang dipublish di jurnal-jurnal internasional biasanya yang menulis adalah ahli di bidangnya jadi kalau yang ahli di bidang DM mungkin ada ada mbahnya DM itu biasanya dia akan menulis suatu review dan orang akan mensitasi tulisan itu nah review yang ditulis secara naratif ini biasanya metode yang digunakan ini informal dia tidak tidak menggunakan metode yang sistematik dan sifatnya subjektif artinya penulis ini sudah mempunyai opini misalnya bahwa obat X ini atau X ini merupakan faktor resiko terjadinya DM sehingga yang akan dikumpulkannya adalah literatur-literatur yang akan diujuk oleh penulis tersebut literatur-literatur yang mendukung opini-nya tersebut yang negatif cenderung untuk tidak dituliskan itu naratif review biasanya seperti itu kemudian kesimpulannya atau ringkasan dari review yang dia buat itu juga sifatnya naratif saja jadi mungkin sudah sering melihat yang seperti itu dan itu dianggap kurang objektif kalau sistematik review itu apa? sistematik review itu merupakan tulisan kita yang berdasarkan pada seluruh evidence seluruh tulisan-tulisan yang terkait dengan topik itu tadi baik yang itu mendukung maupun yang tidak mendukung sehingga disini karena kita berusaha untuk mempunyai semua evidence-nya kita akan menggunakan metode yang sistematik supaya bisa mendapatkan evidence yang terpublish itu bisa kita rujuk semua nah itu nanti mungkin akan dijelaskan oleh dokter Dedy nanti ada bagaimana cara melakukan literatur searching yang efektif dari yang luas dulu semuanya kita saring kemudian baru kita apa namanya pilihi satu persatu di filter kemudian pada sistematik review itu juga biasanya dia tujuannya lebih jelas dia akan mempunyai pertanyaan penelitian atau pertanyaan klinis atau pertanyaan tulisan gitu pertanyaan topik itu yang yang spesifik jadi sistematik review biasanya dia akan membahas satu topik tertentu tidak secara luas misalnya diabetes mellitus epidemiologi risk factor etiologi kemudian diagnosis and treatment itu biasanya adalah narrative review tetapi kalau yang sistematik review mungkin dia akan membahas misalnya lifestyle and diabetic nanti dia hanya akan mencari rujukan-rujukan yang berkaitan dengan lifestyle kemudian selain menggunakan metode yang sistematik metodenya ini pun pada saat kita menuliskan review itu dituliskan secara eksplisit jadi disitu akan dituliskan bahwa dalam mencari literatur itu saya menggunakan keywords-nya apa saja kemudian database yang diaju itu apa saja kriteria inklusi penelitian yang akan diikutkan itu apa saja demikian juga dengan kriteria eksklusinya sehingga dengan demikian dia akan memberikan temuan-temuan yang lebih reliable dan konklusinya biasanya dibuat berdasarkan temuan-temuan tersebut berapa yang menyebutkan bahwa lifestyle ini lifestyle atau hidup lifestyle yang modern ini akan meningkatkan risiko terjadinya DM apakah konklusif atau tidak kalau tidak konklusif dia bilang tidak konklusif beberapa penelitian mendukung tetapi penelitian yang lain banyak juga yang menyebutkan tidak mendukung jadi dia lebih lebih objektif kemudian juga yang penting dia eksplisit dalam menuliskan metodnya oke nah karakteristik utama dalam systematic review ini bahwa dia menyebutkan objektifnya tujuannya secara jelas apa yang akan dibahas dalam review ini kemudian tadi sudah metodologinya selain eksplisit dia juga bisa diulang nah ini nanti penting kita dalam kalau kita akan mencari topik apa namanya penelitian kita misalnya di bidang itu kita bisa mengikuti misalnya review yang kita sistematik review yang kita lihat itu terakhir tahun 2014 kita bisa membuat sistematik review yang baru dengan metode yang sama seperti itu tetapi kita menambahkan referensi-referensi yang baru sampai dengan tahun 2017 jadi ini ada reproducibilitynya kemudian ini tadi juga ya berusaha untuk semua penelitian di bidang itu diikut sertakan dalam sistematik review itu kemudian disitu juga akan ada assessment tentang validitas dari temuan-temuannya biasanya biasanya ada nanti yang namanya assessment dari risk of bias ini nanti akan dibahas lebih lanjut di topik yang akan disampaikan oleh dokter deti besok siang insya Allah besok siang bu deti enggak pagi ya karena siang sama-sama di Jakarta kemudian penulisannya penulisannya laporannya dan sintesis sintesis itu adalah mengkoleksi datanya data-data dari beberapa penelitian itu akan dikumpulkan secara sistematik jadi nanti akan ada cara-caranya kalau kita akan menggunakan programnya yang punya kohren itu kita bisa menggunakan rehman disitu kita tidak kohren 100% tetapi mencoba membuatnya untuk meringkas temuan-temuan itu dengan menggunakan programnya si kohren itu bisa nah jadi bedanya sistematik review dan naratif review tadi biasanya kalau yang naratif itu dia lebih luas topiknya sedangkan kalau yang sistematik review dia fokus pada satu hal tertentu kemudian apa namanya metode searching-nya dan di mana dia searching-nya di naratif review itu dia langsung saja dia langsung menuliskan saja menurut ini bla 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 dan seterusnya sedangkan kalau sistematik review itu pada penulisannya biasanya setelah introduction kemudian dia ada metodnya di metode itu dia akan menuliskan bagaimana tadi keywords-nya search term-nya search strategy-nya kemudian di hasilnya pun dia akan menuliskan berapa artikel yang didapatkan dari apa namanya cara searching yang seperti itu kemudian berapa yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam sistematik review kita yang berbeda lagi adalah critical appraisal-nya kajian kritis jurnal-jurnal yang akan kita ikutkan dalam review kita kalau di sistematik review kita lakukan critical appraisal itu hanya jurnal-jurnal yang memenuhi syarat-syarat VIA validity-nya importance-nya applicability-nya kalau itu suatu RCT itu kita yang kita masukkan atau kalaupun kita akan menyebutkan bahwa ada jurnal atau tulisan sebenarnya penelitian yang dilakukan di negara mana akan tetapi validity dari penelitian ini dilakukan karena dia tidak menggunakan blending atau bagaimana itu kita kita sampaikan kenapa beberapa studi kita eksklusi dari systematic review kita sintesis atau meringkas meringkas dari jurnal-jurnal artikel-artikel dari jurnal yang sudah kita temukan itu biasanya kalau naratif dia kualitatif saja sedangkan nanti kalau yang sistematik secara lebih kuantitatif kemudian ini untuk pengambilan simpulannya itu juga hanya berdasarkan dari beberapa evidence yang biasanya diambil yang mendukung opini atau pendapat dari penulis sedangkan kalau di systematic review semua evidence dimasukkan ini mengulangi lagi gradingnya biasanya yang naratif tidak ada grading sedangkan kalau yang sistematik kita akan ada beberapa yang menyebutkan tapi sebagian juga tidak menyebutkan dia level of evidence-nya apakah 1A, B atau 2 dan sebagainya kalau meta-analisis itu sebenarnya suatu sistematik review juga tetapi dia mempunyai hitung-hitungan statistical analysis untuk menyimpulkan hasilnya jadi kalau sistematik review itu tidak ada hitung-hitungan analisisnya tetapi statistical analysis kalau meta-analisis dia ada mengkompilasi dari beberapa hasil penelitian ini kemudian nanti akan dibuat boblogramnya dan sebagainya oke sekarang kita masuk dimana sih sebenarnya sistematik review ini bisa kita gunakan dalam program doktoral dan saya kira S3 di Fakultas Kedokteran UGM ini sejak beberapa tahun yang lalu menekankan kepada para kandidat dokter utamanya untuk menulis literatur review itu sebaiknya berupa suatu sistematik review karena selain kelebihan-kelebihannya tadi juga kalau kita bisa menulis sistematik review untuk literatur review kita itu sudah bisa kita publikasikan tersendiri dan saya kira program dokter sekarang salah satu syarat kelulusannya juga publikasi internasional jadi sudah nyicil publikasi selagi menunggu hasilnya oke kita sekarang ke topik jadi kalau doktoral program itu kalau PhD itu kan permanent headache disorder jadi sejak ikut pradoktoral sudah pusing habis ini cari topiknya pusing sekali ketemu sama pembimbingnya tambah pusing habis itu sudah selesai terus ujian proposalnya pusing banget udah udah lolos data collectionnya aduh tambah pusing lagi jadi isinya cuma pusing pusing tapi enak dinikmati saja diniati apa diniati ibadah waduh terlalu atau ya tanggung jawab tanggung jawab kita kalau anda sebagai pendidik mestinya kan kita juga harus mempunyai apa ya kualifikasi yang lebih dari mahasiswa kita oke ya kalau ditanya the right topic itu apa gak ada sebenarnya topik yang benar-benar betul jadi misalnya saya sekarang topik bidang saya di tibi anak yang lagi trend di sekarang ini adalah tibi laten lain pada anak maupun pada penderita-penderita HIV gitu saya kira ini bagus sekali topik saya tapi berapa tahun sih kalau doktoral 5 tahun lagi itu mungkin sudah tidak akan menjadi suatu hal yang menarik lagi gitu jadi sebenarnya topik itu yang disebut the right topic itu tidak ada yang penting adalah bahwa karena selama 3-4 tahun harapannya 3-4 tahun sudah lulus PhD ini atau S3 ini adalah kehidupan kita sehari-hari jadi menurut saya kita seharusnya melakukan penelitian yang merupakan passion kita kita senangnya di bidang itu jangan melakukan penelitian yang sebenarnya kita tidak nyaman di situ tetapi harus misalnya menyelipkan program-program genetiknya supaya penelitiannya kelihatan prestisius padahal sebenarnya saya tidak nyaman di situ saya lebih nyaman di public health itu saja jadi itu tetapi yang penting lagi kita juga harus mempunyai topik yang penting nanti yang penting itu bagaimana kita jelaskan mengapa saya sampaikan bahwa sebaiknya kita itu melakukan topik yang menarik kita karena kalau bisa kita sudah menginvestasikan waktu kita yang tidak tidak sebentar 4 tahun itu itu akan menunjang karir kita ke depan jadi kalau menjadi dokter atau menjadi PhD itu sebenarnya bukan akhir dari pencapaian tetapi itu adalah awal dari karir kita untuk menjadi peneliti dan juga menjadi ahli di bidang itu jadi biasanya kalau selesai S3 kalau yang saya lihat sudah selesai publikasi finish dah habis itu dia tidak berkarya lagi nah seharusnya memang kita PhD itu justru awal kita berkarir di bidang itu menurut saya ini juga banyak peran penting dari pembimbing jadi mencari pembimbing yang apa ya tidak hanya tidak hanya mengoreksi tulisan tidak hanya ditemui pada saat akan ujian proposal dan sebagainya itu penting saya ini termasuk yang menurut saya saya beruntung kebetulan saya mengambil topik penelitian saya tentang TB anak kemudian pembimbing saya pada waktu saya mengambil sedang mengerjakan penelitian itu dia ditunjuk sebagai chairmannya CELTB di WHO tapi ya dasar pembimbingnya ini baik sekali jadi dia selalu sampai sekarang kalau sudah selesai misalnya ada pertemuan dimana dimana dia akan selalu mengundang saya untuk bicara di situ jadi artinya dia mengenalkan saya ke dunia internasional yang mungkin TB anak dari Indonesia ini tidak tidak banyak yang berkiprah di situ yang tidak berhenti saya sudah selesai S3 stop sampai di situ tidak tapi setelah itu juga dia memberikan bimbingan ada mahasiswa saya diminta menjadi pembimbing ada penelitian dimana dia masih ikut mengajak nah saya kira mencoba mencari pembimbing yang seperti itu saya kira banyak di FKUGM ini kemudian yang tidak kalah penting lagi nanti Bapak Ibu sekalian kalau sudah selesai S3 nya kalau menjadi pembimbing yang seperti itu jangan balas dendam kan dulu pembimbing saya dulu begini enggak pernah diaruh dan sebagainya sudah sekarang mahasiswanya juga dibegitukan jadi saya kira menginspirasi saya ingin menginspirasi saja tidak ada maksud apa-apa tapi saya benar-benar benar-benar terkesan dengan cara beliau itu untuk membimbing saya dan pembimbingnya itu benar-benar expert in the field dia tahu kalau ngoreksi itu tidak hanya sekedarnya tetapi dia tahu oh disini kamu tambahkan literaturnya Johnson ini tahun 2017 di jurnal ini dibaca jadi dia dia paham dia mengikuti ilmunya jadi tidak hanya karena dia profesor terus dia dijadikan pembimbing biasanya kan seperti itu oke nah ini ada yang menyebutkan bahwa kriteria untuk ini sebenarnya good clinical research clinical question atau research question tapi bisa juga disebut sebagai topik itu yang pertama adalah singkatannya adalah finer gitu kan yang pertama visible jadi harus diperhatikan topik yang akan kita lakukan ini visible dalam segala hal waktunya tenaganya uangnya jumlah pasiennya jangan jangan lupa nanti ternyata pasiennya setahun cuma satu padahal besar sampelnya jumlah subyek yang dibutuhkan 50 misalnya jangan sampai seperti itu kemudian menarik nah kalau yang S3 itu kan novelty-nya ini di dikedepankan kemudian etis dan relevan dengan bidang kita kenapa kalau tidak relevan bagi yang berkarir di bidang akademik yang nanti mungkin ingin menjadi guru besar biasanya S3 kita ini akan dilihat bidangnya sesuai enggak dengan apa guru besar yang kita ajukan bidangnya itu oke tentang novelty kebaruan bagaimana bagaimana kita tahu kalau topik kita ini baru jadi jangan segan-segan untuk berdiskusi untuk berbicara untuk bertanya pada orang yang ahli di bidang itu jadi kemudian banyak-banyak membaca literatur yang terkini oke ya jadi saya kira ini talk 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 read 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 write 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 itu memang prinsip yang harus dipegang oleh para mahasiswa S3 supaya bisa segera menyelesaikan apa namanya studinya ini tidak usah berlama-lama malah memperpanjang penderitaan semakin cepat semakin baik pokoknya menderita dulu nanti setelah itu menderita lagi jangan berlama-lama lebih cepat lebih baik percayalah sudah selesai terlalu banyak yang dikorbankan nanti kalau berlama-lama oke untuk mendapatkan topik itu tentang literatur yang terkini itu yang paling enak itu kita melihat sistematik review kenapa? karena sekarang ini jumlah penelitian itu banyak sekali banyak sekali penelitian-penelitian artikel-artikel yang dipublikasi di jurnal jurnal-jurnal internasional pun sudah banyak sekali yang kadang-kadang tidak jelas kualifikasinya kita lihat impact faktornya juga ya nanti nah daripada kita baca satu-satu sesuruh publikasi sematik review ini dia sudah meringkat mengkompilasi dari penelitian-penelitian tersebut sehingga kita menghemat waktu untuk searching critical appraisal-nya biasanya juga sudah dikerjakan oleh sistematik review itu sudah diinterpretasikan juga hasilnya dengan sistematik review tersebut kita juga bisa melihat perbedaan-perbedaan yang misalnya masih inkonklusif dari suatu topik atau pertanyaan penelitian ya jadi itu tadi untuk mencari topik kita bisa melihat dari suatu sistematik review sekarang yang selanjutnya adalah literatur review ini adalah standar format untuk tesis dokter seperti tesis-tesis mahasiswa S2 juga ada pendahuluan yang di dalamnya nanti juga ada tujuannya kemanfaat penelitian dan sebagainya kemudian literatur review metode research discussion dan conclusion nah literatur review itu apa sebenarnya kalau zaman dulu atau mungkin kalau sekarang masih membimbing mahasiswa S2 atau mungkin skripsi juga kadang-kadang literatur review itu hanya seperti textbook ya kan jadi dia copy paste dari textbook dari definisi etiologi epidemiologi faktor risiko diagnosis kemudian terapi seharusnya tidak seperti itu karena literatur review itu merupakan kumpulan dari penelitian-penelitian yang ada selama ini yang kita kaji secara kritis untuk mendukung topik penelitian yang akan kita teliti dan tujuan dari literatur review itu yang pertama adalah untuk memberikan informasi tentang latar belakang penelitian kita mengapa topik yang kita pilih ini penting jadi ini nanti biasanya adalah tentang epidemiologinya mortality-nya morbidity-nya kemudian beban ekonominya sekelenya dan sebagainya kemudian yang kedua adalah untuk menunjukkan adanya misalnya masih prokon atau ada tren kecenderungan pendekatan-pendekatan baru atau pengobatan-pengobatan baru dalam bidang itu yang selanjutnya dengan literatur review itu seharusnya akhirnya kita bisa mengarah kepada sesuatu bahwa diperlukan penelitian ini jadi ada alurnya tidak hanya sekedar teori-teori saja karakteristik dari literatur review yang efektif itu memberikan overview tentang state of the research state of the research itu ya serba-serbi tentang yang akan kita kita teliti itu kemudian ini yang di yang di put ini perlu diperhatikan jangan memasukkan semua yang dibaca ditulis semuanya dikiranya kalau daftar pustakanya itu sampai 200 itu dianggap sangat sudah sangat literatur review dan tesisnya jadi tebal karena daftar pustakanya sudah banyak sekali kemudian jangan lupa di-assess juga kelebihan dan kelemahan dari penelitian yang kita apa namanya kita masukkan dalam literatur review itu baik mau dilakukan secara critical appraisal atau hanya mengulas tentang besar sampelnya atau metodologinya dan sebagainya kemudian mengidentifikasi adanya gaps antara knowledge dan practice jadi ilmunya seharusnya seperti ini teorinya seharusnya direkomendasikan pemeriksaan ini sensitifitas spesifitasnya tinggi tapi pada kenyataannya di lapangan belum diaplikasikan dengan baik apa yang masih menjadi gap disitu kemudian yang terakhir tadi adalah kita bisa menemukan sesuatu dari beberapa hal yang kita bahas dalam systematic review itu bahwa ini adalah penting dilakukan penelitian bla 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 oke jadi literatur review itu tidak hanya apa ya daftar bibliografi kemudian juga bukan merupakan daftar teori yang tidak sesuai dari seperti tadi etiologi definisi dan seterusnya dan bukan ringkasan dari textbook ya jadi kalau apa ya kalau mahasiswa S2 saja tidak seperti ini yang S3 harusnya juga sudah lebih advance lagi kapan sih sebaiknya kita mulai mengerjakan literatur review itu apakah anda setuju dengan pernyataan salah satu mahasiswa doktoral ini PhD student jadi biasanya kita akan menyusun timeline ya timeline kapan saya harus mengerjakan ini saya mengerjakan itu dan sebagainya nah kalau ini dia berpendapat bahwa systematic review dia akan dilakukan pada tahun pertama selesai finish sudah sampai dengan metode ujian proposal sudah itu saya hanya akan data collection saja sudah tidak mikir literatur review saja betul tidak kalau seperti ini efektif tidak sebenarnya ini nanti habis ini kemudian seberapa banyak seharusnya literatur review itu dalam suatu tesis seharusnya tidak lebih dari sepertiga dari seluruh halaman tesis itu kalau yang sering kita lihat pendahuluan lima lembar systematic review 60 kemudian hasilnya 20 itu kan sudah kelihatan tebal jadi jangan seperti itu lagi kita literatur reviewnya nanti kalau bisa dan memang seharusnya disangat direkomendasikan untuk membuat suatu systematic review nah proses untuk menulis literatur review itu ya bolak-balik seperti ini jadi tidak bisa kalau kita menulis systematic review sekali selesai sudah enggak jadi pertama kita menemukan topiknya dulu kita menemukan topik nah ini ada beberapa pernyataan yang harus diterapankah kita juga bahwa topik yang pertama ini belum tentu topik yang terakhir sangat mungkin nanti setelah kita banyak membaca akan berganti topik baca lagi ganti lagi baca lagi ganti lagi gak jadi-jadi jadi jangan banyak membaca gitu ya repot tadi kata juru baca terus pilih kemudian dieksplorasi seluas-luasnya kemudian setelah banyak membaca fokus yang sedalam-dalamnya pada satu yang sudah kita pilih biasanya ini tangan Tuhan bermain dia mesti akan diarahkan kemana udah terus sambil berdoa kalau mencari topik itu tidak hanya critical appraisal sambil zikir juga nanti akan ditunjukkan tiba-tiba kamu penelitiannya ini karena dulu saya pengennya itu penelitiannya tentang biomol biomol tibi itu kan cerita lagi saya ketemu sama pembimbing saya ini secara kebetulan waktu saya ambil S2 kemudian dia datang ke Indonesia saya bilang sama dia kamu punya topik tidak ya yang tentang biomol-bio yang tibi anak dia bilang Rina kamu itu tidak usah ngimpi kamu tahu tidak the burden of human and Indonesia and children data itu tidak pernah terpublikasi kemudian dia bilang sudah kamu tidak usah terlalu mengerjakan yang sophisticated thing biarkan orang-orang di luar sana itu apa namanya penelitian dengan fasilitas-fasilitasnya yang sudah advance kamu kerjakan data yang ada di Indonesia saja apa yang dibutuhkan Indonesia penelitian saya sederhana saya mengevaluasi tentang symptom based screening symptom based screening itu kita men-screening anak-anak yang kontak dengan penerita tibi dewasa berdasarkan gejala yang direkomendasikan oleh WHO terus saya bekerjanya di puskesmas saya mengevaluasi itu bagaimana seberapa efektifnya seberapa amannya dan sebagainya tidak ada biomolnya sama sekali tetapi Alhamdulillah publikasinya lumayan kemudian pendekatan itu juga dipakai oleh WHO untuk selanjutnya investigasi kontak pada anak jadi artinya masalah 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 sederhana ya mungkin bagi yang bidangnya biomol juga bagaimana kita membuat itu nanti aplikatif ke sehari-hari jadi ada translational researchnya jangan cuma selesai sampai disitu tapi tidak bisa diaplikasikan sebenarnya sayang uangnya tenaganya dan pikirannya jadi tetapi itu tadi memang ya itu the first initial topic itu ternyata bukan topik final saya dulu saya angan-angannya mengembangkan BCG yang baru wah hebat ya tapi ternyata jatuhnya kepus kesemas tapi bahagia di depan sini tapi bahagia tenang oke kemudian nah ini topik ini akan kita perbaiki juga berdasarkan data data-data yang sudah ada sekarang ini kemudian nanti kita juga mungkin setelah menulis mendapatkan ide ke ternyata kok sudah banyak penelitiannya atau ternyata kok ini lebih menarik gitu setelah kita mendapatkan topik kemudian kita akan mencari artikel-artikel pendukung jadi ini searching and collect information kita searching ke database-database kemudian menyeleksi artikelnya nah ini adalah tips kalau kita searching jadi sejak sekarang bapak ibu sudah harus familiar dengan menggunakan Revman Revworks Jotero Mendeley and not ini ini akan sangat membahagiakan hidup kita daripada kita menulis secara manual karena ini juga akan menjadi library kita seumur hidup kita nanti kita kalau mau menulis lagi kita tinggal mengambil di library itu jadi nanti kalau ada kursus tentang ini diikuti saja saya kira saya kira dalam waktu dekat di perpustakaan sudah ya hari ini bisa diadakan lagi oleh S3 ini penting ini wajib hukumnya kemudian citasi yang kita kumpulkan yang kita masukkan ke library kita itu harus lengkap kemudian abstractnya kemudian juga full textnya kalau bisa kalau ada full textnya langsung kita attach ke situ jadi nanti kita tidak usah kebingungan lagi mencari ini kemarin full textnya dimana dan sebagainya jadi sudah jadi satu di situ kemudian keep track of search ini kita penjaringan mempunyai catatan untuk searchingnya itu jadi misalnya saya dari keywords ini-ini-ini mendapatkan beberapa artikel dan sebagainya itu ditulis bisa ditulis di buku tersendiri atau mau mempunyai file tersendiri untuk ini itu akan akan lebih baik dan sangat bermanfaat nanti kalau kita menyusun systematic review oke ini ya ini setting secara keseluruhan dari source kita ini kata-kata yang harus kita hindari dalam penulisan kita plagiat ya akan menyusahkan hidup kita oke setelah kita tadi mencari literatur kemudian kita masukkan ke library kita kemudian mulailah kita bekerja dengan otak kita untuk membaca melakukan critical appraisal kemudian mensintesis dari sini dari sini nanti kita kemudian menyusun kerangka konsepnya ya jadi literatur review ini adalah sebagai dasar untuk menyusun kerangka konsep setelah kita banyak membaca menganalisis dan sebagainya kita bisa melihat ulang lagi topiknya ini perlu saya saya perbaiki enggak ya perlu saya persempit enggak ya perlu saya tambah enggak ya nah ini prosesnya akan akan timbal balik seperti itu jadi dalam tahun pertama kalau kita menulis itu mungkin sebenarnya literatur review itu sambil jalan sambil data collection juga kemudian setelah itu kita menulis dan merevisinya prosesnya akan berlangsung dan akan berhenti pada saat Anda sudah di oyak-oyak untuk maju ujian hasil atau ujian tertutup ujian terbuka sudah selesai nulisnya begitu enggak selesai-selesai jadi harus dikasih deadline dari S3 oke ini bagaimana kita caranya mensintesis meng apa ya mengkolek data menjadi satu jadi disendiri-sendirikan dulu artikel-artikel yang yang berhubungan ini adalah artikel tentang epidemiologi saya mau melihat epidemiologi tentang apa namanya TB pada anak mengapa penting saya melihat anak-anak yang kontak TB anak-anak kontak serumah itu kemudian ini adalah saya ingin melihat tentang metode penelit metode pemeriksaannya untuk menegakkan diagnosis TB pada anak yang kontak jadi disendiri-sendirikan kemudian nanti kita buat se apa namanya tabel gitu pakai Excel saja penelitiannya kita kasih nomor kalau Bapak Ibu mau di hardcopy-nya hardcopy-nya itu dikasih nomor ini dulu penelitian nomor satu yang punyanya James et al itu tentang ini besok saya kalau kembali lagi gampang nyarinya kalau gak dinomerin nanti malah baca satu-satu pusing kalau udah pusing muntah terus males sampai muntah-muntah nah ini tergantung dari penelitian kita ini hanya salah satu contoh saja dari beberapa artikel itu nanti kita ringkas kita ringkas misalnya James ini adalah epidemiologi di New Zealand desainnya dia cross-seksional subjeknya anak umur sampai 18 tahun pendengnya dia ternyata dari anak yang kontak ini yang sakit TB berapa yang infeksi latin berapa yang sehpa kemudian notes-nya disini untuk diagnosis dia menggunakan berdasarkan chest X-ray saja misalnya kemudian Chung ini di Cina dia desainnya adalah retrospective subjeknya anak di bawah 5 tahun pendengnya dia tapi dia diagnosisnya dia menggunakan sputum misalnya seperti itu jadi dari ringkasan itu nanti kita bercerita bahwa dari penelitian-penelitian ternyata perjadian di bilaten itu antara 1% sampai 20% 1% paling kecil di Cina karena dia misalnya menggunakan kriteria apa namanya diameter indurasi mantu tesnya 15 mili sedangkan di negara lain menggunakan 5 mili jadi kita pembacanya tahu bahwa ini tidak comparable jadi tidak bisa disimpulkan bahwa ini adalah 1-20% itu ya itu enggak itu contohnya selanjutnya bagaimana seharusnya literatur review itu ditulis nah kalau mau menulis itu kayaknya pelajaran kita dulu pada waktu SMP kali ya kita kan kalau mau mengarang diminta untuk membuat kerangka apa namanya apa kerangka apa namanya kerangka karangan kerangka apa ya nae masing-masing paragraf itu ada kalau topik statement itu ada di anu pertama jadi sebelum topik statement secara keseluruhan itu kalau mau gampang sebenarnya pendahuluan itu kita sudah punya punya alurnya saya mau menyampaikan epidemiologi dulu saya mau menyampaikan mengapa epidemiologi ini kan kenapa DM ini penting misalnya kemudian yang kedua kita masuk ke situ mengapa lifestyle tadi bagaimana lifestyle sekarang ini berubah kemudian mengapa lifestyle berhubungan dengan DM dan seterusnya jadi ada ditulis dulu anunya apa kerangka topiknya kerangka topik kerangka topik di masing-masing paragraf nanti satu kerangka topik itu bisa jadi 3 sampai 5 paragraf satu kerangka topik di 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 pecah-pecah lagi saya mau menyampaikan morbidity nya dulu kemudian mortality nya kemudian kosnya yang harus dikeluarkan kemudian beban psikologis keluarganya misalnya itu dalam satu kerangka topik kemudian ada anakannya dibilang anakannya saja nah dalam satu paragraf itu kalau mau mengerakkan sesuatu awalnya itu yang namanya topik statement tadi jadi kalimat TB pada anak merupakan salah satu masalah penting di dunia nah disitu isinya nanti adalah menceritakan tentang burden of disease itu kenapa ini penting jangan setelah itu di dalamnya ada menyebutkan faktor resikonya di dalamnya lagi menyebutkan terapinya misalnya seperti itu jadi harus jelas strukturnya kemudian memakai bahasa yang sederhana saja sederhana itu menggunakan susunan SPO ya SPO keadakannya juga jadi sering ngoreksi enggak ya Bapak-Ibu ngoreksi mahasiswanya kan nulisnya S-nya mana P-nya mana O-nya mana enggak jelas tiba-tiba ada kata akan tetapi depannya enggak ada apa-apa tiba-tiba akan tetapi itu kayak timbul akan tetapi gitu oke kemudian kalau perlu tadi ada numbering section numbering ini maksudnya kalau misalnya tadi adalah epidemiologi kita bisa kalau terlalu panjang ditulis nomor satu morbidity ditulis banyak nomor dua mortality jadi ada subtopiknya ya nah ini secara singkat tinggal dua slide kayaknya kalau tadi kan literatur review secara umum nah untuk systematic review itu seharusnya ini urut-urutannya jadi ini urut-urutannya yang secara garis besarnya jadi kita membuat dulu pertanyaan penelitian kita fokus yang akan kita tulis itu kemudian kita searching literatur kita assess tadinya kita combine risetnya meng-assess tadi ini untuk memasukkan dan mengeluarkan artikel-artikel yang akan kita masukkan dalam systematic review kita kemudian kita tulis hasilnya itu nah kalau Kohrin itu dia lebih rinci lagi ini menulis systematic review atau meta-analisis untuk Kohrin itu bisa satu topik aja sampai empat tahun itu karena memang apa ya ternyata tidak sesederhana yang kita kira kalau kita melakukan critical appraisal meta-analisis sering mengkritik wah ini tidak valid nih padahal mereka aja bikinnya udah kemekelan jadi seharusnya kita juga menuliskan kriteria eligibility-nya kriteria inklusinya penelitian-penelitian apa yang akan saya masukkan yang tidak diikutkan dalam penelitian dalam systematic review ini artikel yang bagaimana kemudian metodnya juga sudah kita apa namanya kita rencanakan kalau kita mau menulis meta-analisis atau systematic review di Kohrain itu kita harus membuat protokol dulu protokol itu harus judulnya aja mencari judul aja bisa setahun itu harus disetujui oleh tim Kohrain jadi ini memang topik yang menarik topik yang masih layak dilakukan meta-analisis dan sebagainya setelah judulnya disetujui kita membuat protokol protokol ini juga lama nanti dia apa namanya akan disetujui atau enggak kalau sudah disetujui protokolnya baru kita melakukan searching dan sebagainya data collection dan sebagainya sampai akhirnya menganalisis kemudian menginterpretasikan hasilnya dan menyimpulkannya kemudian sudah publish gitu jadi apa namanya kita tidak bisa dalam program doktoral ini mungkin 100% meniru cara Kohrain tetapi pendekatannya itulah yang kita ini kan apa namanya kita kita gunakan saya kira mungkin itu eh sudah capek udah selesai saya ingin menunjukkan saja jadi tadi penelitian saya kan tentang anak-anak yang kontak kontak dengan TB saya hanya baca-baca ternyata yang meneliti tentang seberapa banyak anak yang kontak dengan penderitaan TB dewasa ini yang sakit yang infeksi latin dan sebagainya di Asia itu yang mengkompilasi belum ada sehingga di literatur saya salah satu babnya saya tuliskan tentang ini jadi dia saya hanya mengumpulkan yang di negara-negara Sotia satu sistematik review tetapi dia pada anak dan dewasa di seluruh dunia saya lihat ternyata masih ada beberapa artikel-artikel dari Asia yang belum masuk di situ jika saya ambil untuk Asia saja Alhamdulillah bisa publish dan ternyata yang mencitasi juga cukup banyak jadi harapannya nanti Bapak-Ibu sekalian di program S3 FKUGM ini dari review-nya yang dibuat dengan pendekatan sistematik review ini bisa satu publikasi nanti publikasi yang lainnya adalah the main study-nya ini contoh yang lainnya ini Dr. Indah Kartika itu dia membuat penelitiannya adalah tentang infeksi nosokomial dan cuci tangan nah ini dia juga salah satu literatur review-nya tentang prevention di developing countries jadi ide itu akan bermunculan pada saat kita membaca semakin banyak membaca mesti nanti idenya akan ada tetapi yang penting ya itu sudah punya paham dulu tentang pembuatan sistematik review bagaimana nanti teknisnya sampaikan oleh Dr. Detti ini saya hanya sebagai pengantar saja bahwa yang pertama adalah untuk mencari topik itu kita bisa dengan melihat di sistematik review sebagai salah satu pendekatan yang lebih efektif kemudian yang kedua penulisan literatur review itu sebaiknya lebih sistematis dan lebih baik lagi kita bisa membuat suatu sistematik review yang memang benar-benar sistematik review saya kira itu saja silahkan kalau ada pertanyaan kalau tidak ada terima kasih tadi disampaikan bahwa memang untuk high quality nya ada di meta-analyze di dalamnya ada sistematik review dan kemudian kita lihat itu yang disampaikan sistematik review seperti sebuah tools sejadinya sebuah tools yang memunculkan grand design apa saja harus kita munculkan di hasil penelitian itu dan kritisinya kemudian kembali ke literatur review saya agak gampang lagi apakah kaitannya literatur review itu adalah apakah itu apa ya penulisannya sistematik review itu toolsnya apakah begitu persepsinya Bu Rina kemudian tools itu tadi tak lihat seperti ada penulisan sistemik apa tools itu seperti ini alat bantu untuk mendapatkan apa sih konten khus khas dari jurnal ini itu kemudian ini terkait dengan bagaimana target seorang mahasiswa di tahun pertama bisa publikasi internasional dan di tahun pertama sudah bisa menghasilkan literatur review mungkin sebelum ada hasil penelitian kan ini memang harus agak matang dulu saya masih agak gamang nih membedakan sistematik review dan literatur review gitu terima kasih Bu Rina jadi sistematik review itu bukan tool sistematik review itu kan salah satu desain dari penelitian itu yang apa namanya dia meta-analisis atau sistematik review atau RCT itu untuk membuat sistematik review yang benar-benar itu ada toolsnya nanti ada yang punya Cochrane ada ada juga yang pakai yang namanya Covidence Covidence itu nanti bayar tapi dengan Covidence itu itu dari dari searching kita nanti sudah bisa kita masukkan langsung ke Covidence itu beberapa penelitian semua hasil searching kita disitu ada kemudian setelah itu nanti kita akan disuruh membaca abstraknya satu-satu atau membaca judulnya dulu ini reject atau accept mau dimasukkan ke dalam review kita enggak itu ada kemudian kita sudah sampai ke situ nanti kita membaca abstraknya ini mau di reject atau di accept lagi dimasukkan enggak kalau enggak di reject dia keluar nanti tinggal berapa biasanya dari ratusan kita hanya akan mendapat puluhan sekitar 20-an dari 20 itu nanti di Covidence itu atau yang di Refman-nya Cochrane ada Reference Managernya yang untuk citasi ada Reference Managernya si Cochrane itu yang untuk systematic review disitu nanti terus ada kotak-kotak untuk risk of bias-nya juga setidak itu ada sintesis-nya nah itu kalau yang kita mau melakukan yang benar-benar yang dan memang sebaiknya yang seperti itu nah dalam literature review itu nanti mungkin bisa dihasilkan beberapa systematic review misalnya yang punya saya tadi itu baru salah satu bab dari literature review saya yang hanya menunjukkan seberapa banyak anak-anak yang bisa terdeteksi sakit TB dengan investigasi kontak itu itu salah satunya kemudian di dalam apa namanya tesis saya itu juga melihat bagaimana ketaatan minum INH profilaksis pada anak-anak yang harus diberikan terapi pencegahan itu masih menjadi salah satu masalah di negara-negara endemis TB nah itu bisa satu systematic review lagi nah nanti untuk cara penulisan tesisnya itu terus terang saya tidak tidak tahu untuk yang di program S3 di sini apakah menulisnya tidak sebagai bentuk systematic review penuh atau boleh publikasi systematic review publikasi systematic review nah itu nanti mungkin ditanyakan ke pengurus S3-nya pengelola S3-nya yang lebih tahu tentang teknis penulisannya itu itu tentang toolsnya itu tadi dan bedanya sistematik sama literature review jadi literature review-nya kita lakukan dengan pendekatan sistematik review bukan naratif review kalau naratif review kan kita akan menulis artikel-artikel yang mendukung hipotesis kita misalnya seperti itu itu sudah terjawab sudah azan tidak boleh dilanjutkan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati